yo guys bitcoin news today harga bitcoin ini sedang menunggu menunggu untuk bulis breakout di tengah meningkatnya institutional interest ketertarikan para investor institutional kepada bitcoin dia lagi pase-pase kayak ngantri gitu teman-teman ya akan tetapi ada juga beberapa berita dari Jim Cramer disini teman-teman terkait dengan bitcoin dan satu yang perlu kita waspadai disini teman-teman mengenai bitcoin yang disita oleh pemerintah Amerika Serikat di tahun 2021 atau kita sebut dia bitcoin Silk Road tersebut teman-teman dan ada beberapa prediksi mengenai harga yang akan kita bahas disini untuk itu let's dive in my friend welcome back everyone to Black Chuan terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman kita langsung saja ke coin market cap disini untuk melihat seperti apa market ini dan secara harga bitcoin sudah akhirnya berada lagi di level 30 ribuan dolar untuk harganya teman-teman sementara altcoins masih steady dia seperti kemarin stabil-stabil dan ada satu yang naik bagus hari ini yakni XRP ya XRP ini memang lagi kencang-kencangnya teman-teman sementara yang lain-lainnya ini juga sudah pada hijau ketika saya mengupdate berita kali ini teman-teman oke yang pertama disini ada dari Jim Cramer teman-teman seperti yang saya katakan di awal tadi say the line Jim ayo katakan kalimat pamungkasmu Jim Cramer katanya di ini warga-warga Simpson ya kayaknya disini ya dengan editan-editan standar begini si Jim Cramer bilang I am bearish on the market dan saya yakin sahabat Black Chuan pasti tahu seperti apa inverse-nya disini karena langsung dari akunnya dia sendiri disini Jim Cramer be careful we are finally overbought dia kasih saran ini bahwa ini sudah overbought ini untuk harga bitcoin ini teman-teman sementara untuk chartnya sendiri disini secara mingguannya disini teman-teman ya kita kalau lihat dari MA200 mingguannya disini teman-teman yang merupakan support dari bitcoin sejak bullrun 2013 2015-16 2017-18 2021 2020-21 teman-teman ini tidak pernah ditembus ke bawah dan di 2021 dia tembus ke bawah di 2022 sorry tembus ke bawah dia disini ketika terjadi kasusnya Luna Crash teman-teman disini ini terjadi Luna Crash disini lalu FTA Crash itu juga merusak harga bitcoin sampai ke kisaran 15an ribu dolar pada saat itu di bulan Oktober November disana teman-teman dan orang banyak menyatakan bahwa inilah inilah bottom dari bear market sekarang ini teman-teman dan sementara itu kalau kita lihat dari trend kita sekarang ini kita ini benar-benar ketahan ini di resisten ini teman-teman karena memang ini resisten yang cukup kuat ya menjadi support juga sempat dia support sekaligus resisten ya tapi disini hanya sekali dan dia ditembus disini di tahun 2021 dan dia jadi support yang kuat ketika Elon Musk disini di bulan April May pada saat itu di 2021 teman-teman dia kasih berita negatif pada saat itu bahwa Tesla tidak terima bitcoin lagi inilah terjadi penurunan tetapi resisten ini menjadi support pada saat itu teman-teman sehingga dia mantul sampai level 64 ribu lebih pada saat itu teman-teman di November dan 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 tumbanglah dia ketika terjadi Luna Crash dan sekarang ini kalau kita hitung berapa kali dia disentuh disini kalau untuk sebagai support dia ini 1 2 3 3 kali dia sebagai support dan sekarang sebagai resisten dia sudah disentuh ini 3 kali juga teman-teman disini dan apakah yang terakhir ini yang ketiga ini akan membawa bitcoin ke 32k atau jangan-jangan dia malah turun lagi kesini kemudian dia terjadi pemantulan di EMA 200 ini kalaupun itu terjadi kayaknya di level 25 deh 25k kalau kita lihat sekarang di time frame yang lebih kecil disini di 3 day 3 hari teman-teman disini ada perang sumbu ini perang sumbu lilin teman-teman luar biasa ini lilinnya ini body candle nya kecil-kecil semua disini dan ini kisaran 30 sampai 31 ribu ranging kita disini kita sudah bikin salib disini teman-teman oke kita lagi menunggu nih seperti apa arahnya disini teman-teman support 30 ribu ini sudah dijajal beberapa kali disini kuat dia menurut saya ini support yang kuat sekarang ini yang level 30 ribu ini dan level 31k juga termasuk level yang kuat teman-teman apabila dia berhasil bikin ini candle baru di atas ini teman-teman 1 atau 2 candle konfirmasi disana kita bilang goodbye deh untuk angka-angka di bawah 31 ribu kalau seperti itu yang bisa terjadi teman-teman dan itu kita mengandaikan sekarang ini dan kecurigaan saya ini juga cukup mendukung ya teman-teman dari apa yang saya perhatikan dari glass note disini dari data glass note ini yang diposting oleh Colby Menger 19 Juli kemarin itu menunjukkan bahwa jumlah bitcoin itu berkurang sekali terkuras dia di exchange disini terjadi pengeringan lah kalau kita bilang seperti itu ya karena jumlah bitcoin di exchange itu malah berkurang jadi mau jual apa lagi kan artinya not selling jadi pause-pause ini kayaknya belum mau jual disini kecuali mungkin Amerika yang mau jual teman-teman sementara untuk Elon Musk sendiri dari Tesla disini dia menyatakan bahwa jumlah bitcoin Tesla disini masih tetap sama sejumlah kalau dolarnya disini 333 juta dolar dalam bentuk dolarnya untuk bitcoin mereka ini tidak pernah dijual bahkan di quarter 2 2023 tersebut teman-teman yang artinya relate lah dengan data dari glass note disini juga ya teman-teman bahwa jumlah bitcoin di exchange itu berkurang dan kekhawatirannya adalah gara-gara ini ini ada bitcoin wealth kemudian ada ethereum ICO member ini ICO ini merupakan cara dari perusahaan kripto untuk mendapatkan dana awal jadi dia menawarkan coin tersebut atau inisial coin offering tersebut teman-teman kepada investor awal dengan harga yang murah sekali dan begitu dia release launch dia di market itu harganya langsung naik seperti itu yang terjadi di ethereum ICO member disini yang punya dana besar dan mereka ini sudah mendeposit sekarang ini holdingsnya mereka itu ke exchange itu sebesar 250 juta dolar teman-teman dan itu cukup banyak menurut saya disini apakah mereka akan menjual disini untuk yang ethereum ICO member disini karena dia ini sudah tidur nih wallet ini sejak 2014 teman-teman sementara yang perlu juga kita waspadai disini adalah ini nih si bitcoin bitcoinnya Amerika ini teman-teman yang merupakan sitaan mereka dari silk road hacker di tahun 2021 dengan jumlah kisaran ada 9 ribuan BTC kurang lebih disini teman-teman apakah mereka akan jual ini bitcoin karena ada on change data yang menunjukkan bahwa pemerintah telah mentransfer jumlah tersebut dari wallet mereka dan ini adalah possibility indicating another sale kemungkinan akan ada penjualan jadi untuk data tersebut teman-teman kita perlu mewaspadainya disini akan tetapi kalaupun dia akan jatuh saya kira banyak paus-paus lain yang akan mulai mengambil ini barang dan untuk menutup video kali ini teman-teman saya ingin sampaikan ini berkaitan dengan visi long terms untuk bitcoin ini teman-teman jadi biarpun Amerika mau jual ini barang terserah dia harga turun kita sambut ini optimismenya black chuan teman-teman jadi kita sambutnya dengan uang dingin ya jadi tolong jangan gara-gara ini kalian jadi fomo berkaitan dengan hal tersebut teman-teman ini ada Robert F. Kennedy yang merupakan keponakan dari presiden F. Kennedy yang sebelumnya teman-teman dia menyatakan kalau dia terpilih menjadi presiden dia akan back US dollar ini dengan emas dan other hard asset if elected dengan aset-aset keras lainnya dan ternyata aset-aset keras lainnya itu termasuk bitcoin teman-teman seperti yang dia katakan disini dari Queen Telegraph jadi kalau terpilih nanti teman-teman apa yang akan dia lakukan adalah back US dollar ini termasuk US debt obligationnya itu dengan hard asset teman-teman dan ini diakini oleh dia akan mengembalikan kekuatan dari US dollar tersebut serta mengurangi dampak inflasi yang bisa saja terjadi terhadap US dollar penjelasannya dia disini memang ini tidak akan dia lakukan serta-merta seperti itu tetapi dia akan lakukan step by step disini kemungkinan dia akan menggunakan dari rencana awalnya dia dengan 1% dari T-bills treasury bills itu yang akan di back dengan gold, silver, platinum, ataupun bitcoin seperti dinyatakan oleh dia disini teman-teman bahkan yang paling penting informasinya disini adalah Kennedy ini sudah mendeklir mengumumkan bahwa dia tidak akan memajaki aktivitas transaksi yang mengkonversi bitcoin ke US dollar bagaimana Anda bahagia ini orang Amerika kalau, kalau ini dia terpilih jadi presiden teman-teman terutama para maksi bitcoin itu saya yakin akan sangat-sangat bahagia dengan hal ini teman-teman jadi sebagai kesimpulan saya disini teman-teman bahwa sekarang ini memang berada pada fase yang menunggu tetapi kita juga tidak boleh lengah disini untuk mewaspadai pergerakan-pergerakan harga disini teman-teman supaya kita tidak jatuhnya oh FOMO akhirnya kesangkut teman-teman dan memang tidak enak kita kalau sangkut di atas jadi kita tetap dengan manajemen risiko kita masing-masing teman-teman karena meskipun ada ancaman bahwa bitcoin yang mau dijual dari pemerintah Amerika Serikat bitcoin sitaan tersebut maksudnya disini katalis yang cukup kuat untuk membuat harga bitcoin ini akan kembali bagus itu adalah salah satunya karena SEC juga sudah menerima 6 spot bitcoin ETF yang sudah mulai mereka review teman-teman jadi selain BlackRock disana itu ada Bitwise, Fendek, Wisdom3, Fidelity, dan Invesco semuanya ini memang butuh waktu teman-teman tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini bitcoin kok kayak menunggu momen untuk breakout ke 32 maka yang terjadi setelah itu yes kita akan lihat siklus cycle yang kemudian akan bergulir teman-teman itu harapan kita disini dan untuk altcoinsnya teman-teman kita ekspektasikan ketika bullruns terjadi dia akan mengunjungi lagi visit lagi mereka ke ATH mereka yang sebelum-sebelumnya ataupun bahkan nanti mereka akan membentuk ATH baru oh iya dan ada satu saran juga disana yang bilang bahwa coin-coin yang sudah large cap-large cap ini sebaiknya dikurangi kemudian kita membeli coin-coin kecil yang masih low cap-low cap karena kelipatannya itu akan lebih besar oke teman-teman itu balik lagi ke strategi teman-teman masing-masing dalam memilih altcoinsnya dan saya menampilkan sudut pandangan saya terhadap market disini teman-teman oke baik sekian video kali ini terima kasih telah menonton salam Black Juan peace my friend